Zaman sekarang di mana perkembangan teknologi cukup maju sehingga membuat berbagai kemudahan terutama pada HP. HP saat ini bisa dipakai untuk melakukan berbagai hal termasuk gaming. Bahkan ada kategori HP gaming 3 jutaan yang memiliki spesifikasi tinggi layaknya laptop. Spesifikasi HP gaming dengan harga jutaan cukup tinggi karena bisa digunakan untuk memainkan berbagai game berat. Selain itu, kamu bisa install emulator untuk memainkan game PSP dengan mudah dan tentunya lancar jaya. Tentu setiap HP gaming harus memiliki penyimpanan yang besar agar bisa menampung data dari game berat beserta update-annya. Tentu tidak semua HP bisa dipakai untuk gaming. Oleh karena itu, kamu harus mengetahui apa saja HP gaming 3 jutaan terbaik yang bisa dipilih. Berikut kami telah rangkumkan daftarnya untuk Anda. ICO Z7X 5G datang ke Indonesia pada April 2023 bersamaan dengan ICO Z7 5G. HP ini tidak kalah menarik dari ICO Z7 5G yang jadi sorotan utama. Pasalnya, ICO Z7 5G di level 3 jutaan, ICO Z7 X sangat sayang untuk dilewatkan. Performa jadi salah satu aspek yang diunggulkan. Selain itu, baterai 6000 mAh di HP ini benar-benar awet. Menurut klaim ICO, baterai sang ponsel bisa bertahan 24,5 jam untuk skenario streaming video. Baterai si ponsel yang besar juga didukung teknologi pengisian yang layak yakni fast charging 80 Watt. Charger 80 Watt pun ada dalam paket penjualan. Untuk menunjang aktivitas gaming, Vivo V25e ini hadir membawa chipset Mediatek Helio G99. Chipset satu ini sudah jelas kemampuannya. Agar mendapatkan performa yang maksimal, tentu harus memiliki kapasitas penyimpanan yang luas. Nah, Vivo V25e ini hadir dengan harga di bawah 4 juta untuk varian RAM 8GB dengan internal 128GB. Anda juga akan dimanjakan dengan layar AMOLED berukuran 6,4 inci yang dibawanya. Pasalnya, layar tersebut sudah memiliki refresh rate 90Hz dengan resolusi mencapai Full HD Plus atau 1080x2404 pixel. Belum lagi ada fitur HDR10, visual serta grafik yang ditampilkan tentu akan lebih jernih dan mulus pergerakannya. Tekno Camon 19 Pro varian Mondrian jadi salah satu ponsel paling unik yang meluncur pada Desember 2022. Keunikan utama dari HP ini tentu saja adalah desainnya. Terdapat pola kotak-kotak di penutup belakang si ponsel yang terinspirasi dari karya seniman kenamaan dunia Piet Mondrian. Menariknya lagi, beberapa kotak pada penutup belakang tersebut juga bisa berubah warna ketika terkena cahaya matahari. Selain desain, sorotan Tekno Camon 19 Pro Mondrian ada pada kemampuan kameranya. Kamera utama HP ini menggunakan sensor RGBW dan dibekali dengan fitur OIS. Jika Anda tidak terlalu peduli dengan keunikan desain varian Mondrian, Anda bisa memilih Tekno Camon 19 Pro varian warna Eco Black dan Polar Blue. Keduanya punya harga yang lebih murah ketimbang Mondrian. Meski begitu, kemampuan kameranya tetaplah sama. Untuk diketahui, Camon 19 Pro adalah ponsel seri Camon pertama yang meluncur ke Indonesia. Di kelas harga 3 jutaan, inilah salah satu ponsel dengan kamera paling oke untuk foto malam hari. Kemampuan ini dimiliki Camon 19 Pro tak lain karena adanya OIS dan sensor RGBW pada kamera utamanya. Gaya Sultan, performa jagoan, itulah jargon jualan dari Vivo Y36 5G yang resmi dijual di Indonesia pada Juni 2023. Untuk perkenalannya sendiri, Vivo Y36 5G sudah diperkenalkan pada 25 Mei 2023 bersama dengan Vivo Y36 di Jakarta. Vivo Y36 5G punya keunggulan menarik. HP ini memiliki desain elegan dengan pilihan warna Crystal Green dan Mystic Black yang memberikan kesan mewah dan misterius. Salah satu sektor yang cukup menarik dari Tecno Camon 20 series adalah dari segi tampilan desainnya. Jika dilihat secara sekilas, keempat model dalam lini seri ini terlihat mirip. Tecno Camon 20 Pro juga ditenagai oleh chipset yang sudah tidak asing lagi yaitu Mediatek Helio G99. Chipset ini bahkan menjadi salah satu chipset yang sering digunakan oleh HP gaming di kelas menengah. Chipset ini memiliki proses manufaktur 6nm yang membuatnya cukup hemat daya. Vivo Y36 tak boleh terlewatkan jika Anda butuh HP berdesain kece dan baterainya tahan lama. Desain HP ini benar-benar kece lantaran memakai penutup belakang kaca dan sisi bodi yang datar. Hanya, HP ini tidak diciptakan buat mereka yang hobi main game berat. Di kelas 3 jutaan, SoC Snapdragon 680 yang dipakainya memang kurang bertenaga. Namun, kalau untuk penggunaan harian dan main game ringan, sih, masih lancar. Catatan selanjutnya dari HP ini adalah cuma punya satu kamera belakang yang aktif, belum ada speaker stereo, dan jaringan seluler yang didukung baru sampai 4G. Redmi Note 12 Pro versi 4G ini dirilis secara resmi di Indonesia pada 31 Mei 2023. HP ini sejatinya merupakan daur ulang dari Redmi Note 10 Pro rilisan 2021. Namun, spesifikasinya masih cukup meyakinkan jika melihat kompetitor-kompetitor lain di kelas harga yang sama. Redmi Note 12 Pro membawa banyak keunggulan yang menarik. Misalnya, warna yang anak muda banget, kemampuan perekaman video di resolusi 4K 30 fps, dan punya kamera ultrawide. Hadir dengan spesifikasi yang lengkap di kelasnya, Poco M4 Pro sayangnya masih belum dibekali fitur 5G. Walaupun demikian, layarnya yang sudah AMOLED, kemampuan dapur pacu yang handal untuk gaming hingga kamera utama yang berkualitas seakan menutupi kekurangan tidak adanya 5G di HP ini. Sama seperti HP Poco kebanyakan, desain Poco M4 Pro minimalis, ringan dan nyaman digenggam. Pilihan warna bodinya juga cukup apik cocok untuk kaulam muda saat ini. Selain itu, bodinya kian kokoh karena sudah dilengkapi sertifikasi IP53 yang membuatnya tahan cipratan air. Terima kasih telah menonton!